Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-28. Selamat mendengarkan. Kembali Tumenggung Warabaya tidak mampu berkata apa-apa, ia hanya bergumam saja. Memang sulit situasi yang Senopati dihadapi, itulah Paman Tumenggung. Jadi saya meminta kerjasama Paman Tumenggung agar mampu menyampaikan pesan jika memang si topeng iblis itu membuat kekacauan di sini. Karena nama baik kita berdua dipertaruhkan kali ini. Dan jika naluriku itu pun meleset, saya sebelumnya akan meminta maaf kepadamu Paman Tumenggung, ucap Raka Senggani. Baiklah Senopati Brasta Abipraya, aku akan segera mengirimkan beberapa prajurit Madiun yang akan siap untuk menyampaikan pesan kepadamu yang ada di kediri malam ini, ujar Tumenggung Warabaya. Terima kasih atas kerjasamanya Paman Tumenggung, saya pamit dulu, secepatnya saya akan kekediri. Mudah-mudahan sebelum tengah malam saya telah sampai di kediri, kata Raka Senggani. Silahkan Senopati Brasta Abipraya, nanti di dekat kali berantas akan ada seorang prajurit yang menantimu untuk menerima pesan yang akan kami sampaikan dari sini, jawab Tumenggung Warabaya. Raka Senggani langsung melompat ke atas punggung kudanya. Ia terus memacu kudanya itu dengan cepat meninggalkan istana kepatian dengan tatapan dari Tumenggung Warabaya itu. Dengan cepat ia menuju daerah Mejayan dan terus memacu kudanya menuju Banyu Urib. Ketika mentari telah bergerak ke arah barat, Raka Senggani tiba di daerah Anjuk Ladang. Ia terus memacu kudanya dengan sangat cepat menuju pedukuhan banjakan yang berada di dekat tepian kali berantas itu. Di daerah pedukuhan banjakan, Raka Senggani beristirahat dan melakukan ibadah maghrib di tempat itu, sekaligus ia menyembunyikan kudanya di sana. Ia kemudian mendekati kali berantas dan akan segera menyeberangi jembatan itu. Akan tetapi ia melihat sesosok tubuh yang tengah melintasi jembatan itu dengan entengnya hingga menyeberang ke tepian sebelah kota kediri. Hem, siapa orang itu? Apakah ia adalah empu pedet pundirangan? Karena kalau diperhatikan ilmu peringan tubuhnya sangat-sangat tinggi, aku harus segera mengikutinya, berkata dalam hati Raka Senggani. Pemuda itu pun segera melesat mengejar bayangan yang berada di depannya itu. Sementara bayangan itu semakin cepat bergeraknya setelah melewati kali berantas. Raka Senggani yang mengikuti gerak orang yang di depannya itu terpaksa mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk dapat menyusulnya. Akan tetapi ia masih jauh tertinggal. Tidak salah lagi, pastilah ia itu empu pedet pundirangan, karena kemampuannya sangat sulit untuk diimbangi. Apakah aku akan mampu melawannya jika memang ia akan membuat kerusuhan dikediri? Kembali Raka Senggani berkata-kata di dalam hatinya. Untuk melawan empu yasa pasirangan saja cukup berat, apalagi ini yang merupakan kakak seperguruannya. Apakah aku dapat untuk menaklukannya? Tetapi menurut guru, setinggi-tingginya ilmu seseorang itu pasti ada titik lemahnya, kata Raka Senggani. Ia terus mengemposi tenaga dalamnya untuk mengejar orang yang berlari di depannya itu. Ia tidak ingin kehilangan jejaknya. Sebentar saja, mereka telah mencapai kota Kadipaten Kediri. Terlihat orang yang dikejar oleh Raka Senggani itu berhenti dan memperhatikan sekelilinginya. Heh, apakah ia menyadari aku telah mengikutinya? Pikir Raka Senggani lagi. Anak muda desa Kenanga itu sengaja bersembunyi di sebuah gerumbul semak belukar di luar gerbang kota Kediri itu. Ternyata orang yang diikutinya itu terlihat melemparkan sesuatu ke arah pintu gerbang itu. Tidak terlalu lama sesudahnya terlihat ia melesat masuk ke dalam kota Kadipaten Kediri dengan melewati tembok yang cukup tinggi itu. Laksana terbang, orang yang berpakaian hitam-hitam itu melewati tembok kota dengan mudahnya. Raka Senggani yang tidak ingin kehilangan buruannya segera menyusul. Bismillah, huff, ia pun melesat naik ke atas tembok itu. Begitu ia sampai di atas langsung merapatkan tubuhnya di atas tembok itu, ia bersikap demikian untuk menghindari serangan dari orang yang diikutinya itu. Raka Senggani mengedarkan pandangannya melihat keadaan di balik dinding itu. Cukup lama ia memperhatikan, termasuk melihat para prajurit Kadipaten Kediri yang sedang melaksanakan tugasnya menjaga keamanan di kota Kediri itu. Raka Senggani merasa kehilangan jejak dari orang yang diikutinya itu. Cukup lama ia mengedarkan pandangannya sambil mengetrapkan Aji Aska Pandulu, yang ditujunya pertama kali adalah melihat pusat kota bekas kerajaan Kediri itu jenampaklah banyangan hitam yang tengah melesat di antara wubungan atap-atap rumah penduduk kota Kediri tersebut. Tidak salah lagi pastilah ia menuju ke istana Kadipaten Kediri ini, dan tentunya akan menyusup ke bangsal pusaka, kata Raka Senggani dalam hati. Memang aku telah tertinggal sangat jauh. Lebih baik aku melewati dari jalan ini saja menuju istana, kata Raka Senggani lagi. Senopati pajang itu turun dan kemudian berjalan dengan cepat mempergunakan ilmu peringan tubuhnya menuju pusat kota Kediri itu. Ia tidak mengikuti orang itu dari atas atap rumah penduduk. Raka Senggani khawatir akan ketahuan karena telah mengekori orang tersebut. Ia pun dengan cepat menuju istana Kediri. Walaupun begitu, ia tetap waspada ketika para prajurit semakin banyak yang nganglang berjaga-jaga di sekitar pusat kota itu. Apalagi setelah berada di dekat tembok istana, prajurit Kediri terlihat semakin banyak. Nampaknya penjagaan di kota Kediri semakin sulit untuk dilalui, benar juga sikap yang diambil orang itu, karena kalau dari bawah sulit melewati para prajurit ini, kata Raka Senggani dalam hati. Ia terpaksa bersembunyi di sebuah batang pohon yang berada di dekat tembok istana Kediri itu. Cukup lama ia baru bisa keluar dari persembunyiannya, setelah para prajurit Kediri itu lewat cukup jauh dari tempatnya. Dengan sekali lompatan, ia berhasil masuk ke dalam lingkungan istana Kediri. Kembali ia harus bersembunyi karena ada prajurit jaga yang tengah lewat di dekatnya. Dimanakah letaknya bangsal pusaka itu? Pikirnya lagi. Ia pun terus bergerak dengan cepat menuju istana, karena menurutnya bangsal pusaka tentu tidak jauh dari istana. Malam pun semakin larut, meski masih banyak prajurit yang berjaga-jaga di sekitar istana. Raka Senggani berhasil mendekati istana Kediri. Ia mengendap-endap menuju sebuah bangunan yang berada agak di belakang istana. Ia kemudian memanjat sebatang pohon yang cukup besar untuk melihat keadaan di seputar istana tersebut. Agak cukup lama, ketika hampir malam berada di puncaknya, terasa olehnya hawa dingin yang menyusup tulang membuat rasa kantuk yang teramat sangat. Hei, ia mulai melakukan sirup. Apa yang kulakukan untuk mengatasinya? Pikir Raka Senggani lagi. Karena dari atas pohon yang cukup tinggi itu, ia melihat beberapa prajurit langsung bertumbangan jatuh tertidur. Memang hebat ilmu orang ini, dalam sekejap saja sudah mampu membuat para prajurit jatuh tertidur. Hei, bagaimana aku akan membangunkan mereka? Kalau kutiup serulingku, tentu ia akan mengetahui tempatku, sementara dia sampai saat ini aku belum mengetahuinya. Pikir Raka Senggani lagi. Namun tidak terlalu lama, sesosok bayangan turun dari sebuah atap rumah langsung menuju sebuah bangunan yang cukup besar itu, dengan mudahnya ia melewati para prajurit yang tengah tertidur pulas itu. Hei, aku tidak mungkin akan menangkapnya sekarang. Jika ia berhasil meloloskan diri, ini akan menjadi jebakan buatku. Akulah yang akan disangka para prajurit kediri yang akan mencuri di bangsal pusaka, ucap Raka Senggani di dalam hatinya. Baiklah mungkin usaha ini akan berhasil. Bismillah, Huf. Raka Senggani melontarkan sebuah batu kecil kepada salah seorang prajurit kediri yang sedang tertidur itu. Sontak saja prajurit itu terjaga dan terdengar tertawa. Ha ha ha, ha ha, ha ha ha. Demikianlah di malam itu, seorat prajurit kediri tertawa-tawa di malam itu hingga membuat kehebohan di dalam istana kediri itu, banyak para perwira dan punggawa dari kediri yang keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Alangkah terkejutnya mereka setelah mendapati para prajurit jaga bangsal pusaka itu telah tertidur semua. Kentongan pun dipukul secara titir, pertanda ada orang yang telah menyusup ke dalam istana. Ada penyusup, ada penyusup, bangsal pusaka telah dimasuki orang, terdengar suara para prajurit yang memukul kentongan itu. Para prajurit yang tertidur pulas itu pun dibangunkan oleh prajurit yang lain. Mereka terkena sirup, segera jaga keraton dan bangsal pusaka jangan beri lolos penyusup itu, kata salah seorang senopati kediri. Baik, senopati, jawab salah seorang tumenggung yang bernama Tanubawa. Tumenggung Tanubawa segera membawa semua prajurit untuk segera mengepung bangsal pusaka yang pintunya telah terbuka itu. Heh, siapapun yang di dalam keluarlah, segeralah menyerah, terdengar teriakan dari tumenggung Tanubawa. Tidak ada jawaban yang keluar dari dalam bangsal pusaka itu yang pintunya telah terbuka. Kembali terdengar teriakan dari tumenggung Tanubawa, keluarlah, atau akan kami serang. Namun juga tidak ada jawaban, membuat tumenggung Tanubawa berang, prajurit siapkan panah-panah kalian. Setelah hitungan ketiga, segera lepaskan panah-panah itu, ucap tumenggung Tanubawa. Beberapa prajurit kediri segera bersiap di depan pintu bangsal pusaka itu dengan berbaris dan tersusun rapit siap dengan busur yang anaknya siap untuk dilepaskan. Satu, dua, tiga, teriak tumenggung Tanubawa. Meluncurlah anak-anak panah itu ke dalam meski mereka tidak melihat sasarannya. Sungguh tidak disangka para prajurit kediri itu bahwa anak-anak panah itu kembali lagi menyerang mereka. Terdengar teriakan dari para prajurit yang berada di depan, aak, 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 aak. Tiga orang prajurit yang berada di barisan paling depan itu tertembus anak panah yang kembali menyerang mereka sendiri. Ketiganya terpanggang anak-anak panah yang mereka lepaskan sendiri. Para prajurit kediri saling pandang dan menatap wajah tumenggung Tanubawa. Bagaimana ini kanjeng tumenggung, tiga teman kami telah tewas. Apa yang harus kita lakukan? Tanya lurah prajurit pemanah kadipaten kediri itu. Tumenggung Tanubawa memutar otaknya agar dapat menangkap si penyusuk itu. Ia tidak ingin orang telah berada di dalam bangsal pusaka itu dapat keluar. Namun belum pun sempat tumenggung Tanubawa menemukan jalan keluarnya, terdengar tawa yang mengandung ajian gelap ngampar keluar dari dalam bangsal pusaka itu. Huah, ha, 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 ha. Suara tertawa itu langsung merobohkan para prajurit pemanah yang berada di depan pintu bangsal pusaka itu. Hanya beberapa orang saja yang mampu bertahan termasuk tumenggung Tanubawa. Setelah tertawa itu berhenti, tiba-tiba sesosok tubuh keluar dari dalam bangsal itu dengan cepat. Ia melesat setelah laksana terbang melewa para prajurit yang sedang terkena pengaruh ajian itu. Tumenggung Tanubawa yang masih dalam keadaan sadar segera meraih salah satu busur dan anak panah prajurit yang terjatuh itu. Terima ini, heh, ucap tumenggung Tanubawa, ia melepaskan anak panah itu ke arah orang yang berpakaian serba hitam dengan menggunakan topeng, ya topeng iblis. Wuhut, terdengar kibasan dari si topeng iblis itu dengan menggunakan tangannya, sebuah angin yang kuat menerpa anak panah yang menuju dirinya itu, langsung berbalik kembali menuju tumenggung Tanubawa dengan lebih cepat lagi. Tumenggung Kediri itu terpaksa melompat menghindari anak panahnya yang kembali lagi. Gila, hampir senjata makan tuan, pikir tumenggung Tanubawa. Ki lurah panggil Senopati Mangundirja, teriak tumenggung Tanubawa kepada lurah prajurit yang mampu bertahan atas serangan ajian gelap ngampar tersebut. Baik kan jengtumenggung, jawab lurah prajurit itu. Sementara si topeng iblis telah hinggap di atas wuhungan atap sebuah bangsal yang cukup tinggi, dari atas wuhungan itu ia masih melontarkan ucapannya. Seluruh Kediri, tentu tidak akan mampu menangkapku, apalagi kau cuma seorang tumenggung. Kau menghina prajurit Kediri, terima ini, ucap panglima prajurit Kediri yang bernama Senopati Mangundirja. Rupanya Senopati Mangundirja telah datang ke tempat itu setelah mengetahui bahwa penyusup itu adalah si topeng iblis dan telah membunuh beberapa prajurit Kediri. Senopati Mangundirja melepaskan pukulan jarak jauhnya kepada si topeng iblis disertai lesatan tubuhnya yang mengarah ke tempat si topeng iblis. Tampaknya si topeng iblis percaya diri, ia menanti serangan dari Senopati Mangundirja itu setelah serangan jarak jauhnya berhasil dihindari. Begitu kaki Senopati Mangundirja mendarat di atas atap wuhungan itu, si topeng iblis langsung memberikan serangan dengan menggunakan kakinya. Heah, Senopati Mangundirja terpaksa berjumpalitan menghindari serangan itu. Namun tidak sampai di situ, serangan dari si topeng iblis itu segera semakin bencar menyasar tubuh Senopati andalan dari kadipaten Kediri itu. Hiah, teriak dari Senopati Mangundirja membalas serangan dari si topeng iblis itu, jual beli pukulan terjadi di atas wuhungan itu. Meski terlihat si topeng iblis itu masih lebih unggul dari Senopati Mangundirja, akan tetapi serangan dari Senopati Mangundirja tidak bisa dipandang remeh. Ketika benturan-benturan terjadi tubuh dari si topeng iblis itu nampak masih terdorong mundur ke belakang. Ternyata tenaga dalam Senopati Kediri ini lumayan juga. Ia berhasil mendorong tubuh dari empu pedet pundirangan itu meskipun sang Senopati harus lebih jauh lagi mundurnya. Tetapi yang jelas dari sisi tenaganya tidak berbeda jauh dengan Senopati Kediri, kata Raka Senggani yang menyaksikan pertarungan kedua orang itu dari sebuah cabang pohon yang didudukinya itu. Raka Senggani terus memperhatikan jalannya pertarungan itu. Ia masih memuji kepintaran dari Senopati Kediri itu, Senopati Mangundirja. Senopati dari Kediri itu memang kalah dalam hal tenaga dalam atas lawannya. Namun ia segera merapatkan jarak dengan si topeng iblis. Dengan tenaga wadaknya yang nampak lebih unggul dibanding si topeng iblis itu, ia terus mencecar si topeng iblis itu dalam pertarungan jarak dekat. Berkali-kali pukulannya mengancam dari bagian-bagian tubuh si topeng iblis itu hingga membuat si topeng iblis berusaha keluar dan menjauh dari garis serang Senopati Mangundirja. Si topeng iblis berusaha menghindar dari Senopati Mangundirja dengan berloncatan dari satu atap ke atap yang lain. Jadilah terlihat si topeng iblis yang terdesak. Walaupun keadaannya tidak demikian, ia hanya berusaha untuk memberi ruang untuk dapat melontarkan ajiannya. Hingga suatu ketika, di saat Senopati Mangundirja sedang melompat mengejar si topeng iblis itu, tiba-tiba, heah, teriak si topeng iblis. Serangkum angin pukulan yang sangat kuat menerjang tubuh Senopati Mangundirja, meskipun ia masih sempat menghindari serangan itu dengan beberapa kali bersalto ke atas, tetapi, heah, kembali teriakan terdengar dari si topeng iblis itu. Tidak ayal lagi, tubuh Senopati andalan dari kadipaten ke diri itu, terhantam pukulan dari si topeng iblis. Tubuh Senopati Mangundirja sampai mencelat cukup jauh. Raka Senggani yang melihat tubuh Senopati ke diri itu melayang cukup jauh dan akan segera jatuh dari posisi ketinggian, segera melesat menyusul tubuh yang akan terhempas ke atas tanah itu. Hiah, dengan mengemposi tenaga dalamnya hingga tataran tertinggi, tubuh Senopati Pajang itu berhasil mengejar tubuh Senopati Mangundirja sesaat akan jatuh ke tanah. Hufah, Raka Senggani berhasil menangkapnya dan segera bergerak ke arah para prajurit ke diri itu yang dipimpin oleh Tumenggung Tanubawa. Cepat rawat Senopati kalian ini, aku akan segera mengejar si topeng iblis itu. Hiah, ucap Raka Senggani. Belum sempat Tumenggung Tanubawa bertanya, tubuh Raka Senggani telah melesat meninggalkan tempat itu. Ia langsung mengejar si topeng iblis yang terlihat telah cukup jauh meninggalkan tempat itu. Kali ini mau tidak mau Raka Senggani mengerahkan kemampuannya untuk mengejar lari si topeng iblis itu. Memang sangat hebat ilmu lari cepat dari si topeng iblis itu, berkata dalam hati dari Raka Senggani. Karena si topeng iblis itu merasa tidak ada membuntutinya selepas dari gerbang kota Kadipaten ke diri yang memperlambat larinya, bahkan hanya dengan berjalan saja. Memang kepercayaan diri dari si topeng iblis itu sangat tinggi. Ketika ia melihat ada seseorang yang menegurnya, ia hanya membalikkan tubuhnya memandangi orang itu. Hei topeng iblis, engkau tidak bisa lari dari ke diri ini, kata Raka Senggani yang telah berhasil menyusulnya. Sambil menunjuk ke arah dadanya, si topeng iblis berkata, Hahaha, aku ingin melarikan diri. Aku meninggalkan tempat ini karena aku telah menemukan sesuatu yang aku cari, dan denganmu aku tidak ada urusan. Urusan kita di Kademangan Kebonsari belum selesai, dan kali ini kita harus menuntaskannya, ucap Raka Senggani lagi. Aku si topeng iblis tidak ingin melayanimu karena urusanku telah selesai di sini, selamat tinggal, ujar si topeng iblis itu. Ia segera melesat meninggalkan tempat itu dengan cepat tanpa memperdulikan Raka Senggani. Tunggu atau kau akan menerima ini, ucap Raka Senggani. Pemuda itu terbagi pendiriannya atas melepaskan Aji Wajra Geninya atau mengejar orang itu. Namun tanpa pikir panjang lagi, Raka Senggani segera melepaskan ajian Wajra Geni miliknya itu. Karena melihat si topeng iblis itu sudah semakin jauh. Heah, Aji Wajra Geni, teriak Raka Senggani. Cahaya merah yang terang segera meyasar tubuh si topeng iblis itu yang lagi berlari menuju ke arah kali berantas. Pukulan jarak jauh dari Raka Senggani itu berhasil mengenai tubuh si topeng iblis akan tetapi karena jaraknya sudah cukup jauh akibat yang ditimbulkannya tidak terlalu membahayakan. Memang si topeng iblis berhasil terjatuh dan bergulingan di tanah. Namun dengan cepat bangkit lagi dan berusaha meninggalkan tempat itu. Raka Senggani segera melesat menyusul tubuh si topeng iblis itu walaupun tadi ia telah berhasil membuatnya terjatuh. Raka Senggani mengejar si topeng iblis namun ia kehilangan jejak setelah melewati kali berantas. Kemana perginya si topeng iblis itu? Usahaku untuk menyusulnya nampak sia-sia. Sayang mengapa tadi aku membiarkan lolos begitu saja? Pikir Raka Senggani lagi. Kalau aku mengikutinya ke lereng wilis, bisa jadi ia ke Madiun. Ah, sebaiknya aku kembali ke Madiun saja. Nanti dari sana meminta pendapatnya Pati Haryo Winangun, kata Raka Senggani lagi di dalam hatinya. Ia pun segera menuju ke padukuhan banjakan dan segera mengambil kudanya. Malam itu juga Raka Senggani kembali pulang ke Madiun. Ia sampai di Kadipaten Madiun setelah lewat tengah hari, saat matahari telah condong ke barat. Raka Senggani langsung menuju istana Kepatihan. Begitu sampai di istana Kepatihan, ia langsung diterima oleh Pati Haryo Winangun. Bagaimana keadaanmu anak Mas Senggani? Tanya Pati Haryo Winangun itu. Baik Paman Pati, bagaimana kabar di Madiun ini? Apakah tidak kedatangan si topeng iblis tadi malam? Tanya Raka Senggani balik kepada Pati Haryo Winangun. Syukurlah anak Mas Senggani, keadaan di Madiun ini cukup aman, sehingga kami masih bisa beristirahat dengan tenang, dan keadaan di Kediri bagaimana? Tanya Pati Haryo Winangun itu. Keadaan di Kediri tadi malam cukup menegangkan Paman Pati, si topeng iblis telah beraksi tadi malam di sana. Sayang saya tidak mampu menangkapnya. Ia berhasil meloloskan diri, jawab Raka Senggani. Benarkah si topeng iblis itu beraksi di Kediri tadi malam? Tanya Pati Haryo Winangun setengah tidak percaya. Benar Paman Pati, bahkan Senopati Kediri, yang bernama Mangundirja berhasil dikalahkannya setelah sebelumnya ia telah berhasil membuka bangsal pusaka dari Kadipaten itu, dan menurut penuturannya ia berhasil mengambil yang ia cari itu, jelas Raka Senggani. Nampaknya anak Mas Senggani terlihat kelelahan, sebaiknya segeralah beristirahat, nanti malam kita ianjutkan obrolan ini bersama Tumenggung Warabaya, ucap Pati Haryo Winangun. Baiklah Paman Pati, memang semalaman saya tidak tidur. Terima kasih atas nasihatnya, saya pamit Paman Pati, ucap Raka Senggani kepada Pati Haryo Winangun. Silahkan anak Mas, jawab Pati Haryo Winangun. Raka Senggani lalu meninggalkan Pati Haryo Winangun. Ia berjalan ke arah biliknya yang disediakan oleh Pati Haryo Winangun itu. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita pendekar pilih tanding karya Zakaria Faiz. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.